Sebelumnya perkenalkan, saya Lydia yang nanti akan membantu acara ini sampai siang nanti. Dan memang di tahun ini, seperti yang kita tahu, 4KOM dilakukan secara berbeda. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi harapannya kita semua tetap bisa saling bersilaturahmi dan tetap menjalin tali komunikasi yang tidak berputus. Nah, hari ini ada yang spesial, karena kita akan kedatangan dua pembicara yang keren banget. Yang pertama, ada Mbak Andini Effendi, jadi beliau adalah seorang independen jurnalis yang ternama di Indonesia. Beliau juga akan membawakan materi terkait public speaking pada hari ini. Dan yang kedua, nggak kalah kerennya juga, kita punya Mas Riki Sonjaya, yang selaku Direktur Operasional Young On Top, yang akan berbicara mengenai tantangan dan strategi komunikasi di era kebiasaan baru. Semoga semua acara berjalan dengan lancar, dan materi-materi yang dibawakan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan pembicaraan yang pertama. Nanti materi akan dibawakan oleh Mbak Andini Effendi. Beliau merupakan independen jurnalis, dengan memegang gelar Master Gigli in Global Affairs, konsentrasi di peacemaking dan peacebuilding. Dan yang lebih kerennya lagi, Mbak Andini pernah memenangkan Best Student Affairs Presenter at the Asian Television Awards pada tahun 2019 dan 2020. Beliau juga pernah menerima Elizabeth O'Neill Journalism dari Australian Government. Wow, keren banget. Pasti rekan-rekan semua penasaran bagaimana sih pemaparannya. Kalau begitu kita langsung sambut saja Mbak Andini Effendi. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak, luar biasa. Auranya langsung luar nih Mbak, langsung... Ini aku pakai HD, jadi kayaknya ambis facial kelihatan gitu bekas-bekasnya. Ngaruh kalau buat Mbak Andini speaking, mempengaruhi video atau enggaknya gitu kalau pakai HD. Oke. Oke baik Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Andini. Terima kasih. Terima kasih Lidia dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari UT. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol bareng di sini. Dengan sahabat UT, saya lihat nih dari berbagai penjuru di Indonesia. Banyak yang hadir di sini, semoga bermanfaat dan berfaedah sesi pada pagi hari ini. Saya diminta untuk membicarakan soal efektif public speaking. Nah, kebetulan sekali, saya tuh paling senang ngomong. Paling senang ngomong apalagi kalau di depan kamera. Kalau enggak dikasih timing, itu bisa keterusan gitu ngobrolnya. Tapi saya pengen omongan saya itu lebih to the point, lebih berisi, dan lebih singkat. Karena kalau percuma kita ngomong panjang-panjang sejam, tapi orang hanya ingat beberapa bagian aja. Jadi saya pengen dalam sesi pada pagi hari ini, saya ingin membagi. Gimana sih caranya? Kalau kita nih di era yang baru ini, di mana semuanya digital, kita harus berbicara di depan kamera sendiri. Tidak ada orang nih, seperti saya saat ini. Tapi itu adalah makanan saya selama berapa tahun tuh, kalau di metro aja udah 12,5 tahun. Sebelumnya saya di dua TV yang lain, dua tahun. Jadi kurang lebih 15 tahun, itu makanan saya setiap hari adalah ngomong depan kamera, seakan-akan terus banyak orang yang nonton. Karena memang banyak banget kalau kita bicara TV itu jutaan. Tapi bagaimana saya bisa mengekspresikan diri saya, supaya orang nih yang nonton, anda-anda sekalian nih saat ini di sini, itu ingat banget apa yang saya omongin dan benar-benar mantengin. Apalagi kalau di TV, saya nggak pengen penonton saya tuh pindahin channel. Jadi saya nggak pengen tiba-tiba ada bapak atau ibu di sini yang tiba-tiba nyalain YouTube gitu misalnya. Karena bosan dengerin omongan saya. Saya nggak mau. Tapi berbicara soal YouTube, ini saya pengen sharing sebuah video. Sebenarnya ini kenapa saya sharing ini, saya menganggap kalau bapak ibu pernah denger TED Talk. TED Talk itu di mana kita tuh berbicara di podium, di depan banyak sekali orang. Kemudian kita tanpa skrip harus berbicara ada yang sampai 20 menit. Rata-rata 15 sampai 20 menit lah. Saya anggap itu adalah public speaking yang sangat amat efektif. Karena apa? Yang peserta yang ada di situ, itu belum tentu orang-orang yang memang terbiasa ngomong di depan umum. Ngomong di depan begitu banyak orang. Kita nggak ngomongin 20 orang. Ada orang yang langsung gagap kita bertemu dengan 5 orang aja. Ini kayak seribu orang gitu dalam satu ruangan. Kemudian tanpa skrip. Kemudian benar-benar harus bisa engaging penontonnya gitu. Jadi saya rasa ini tips yang sangat baik ketika kita berbicara di depan publik. Apalagi sekarang tantangannya adalah berbicara kayak monolog nih saya saat ini di depan kamera. Itu kira-kira seperti apa? Bolehkah diputar videonya? Ini yang video yang pertama. Tips untuk public speaking dari TED Talk. Silahkan. Terima kasih telah menonton! Semua tampil tersebut kes 취IGHT kepada anda merely mau t argument. Masih tadiогда akan mendilakkan bahwa produk tersebut. Tapi dia adalah satu entirely yang memandai tep hört yang mem periodically mengenai telepelu dihompat tersebut untuk membuntu. Kami melefasannya dengan senki etik tanpa tersebut untuk kelapa tempat untuk hobiovani. I've helped them prepare their talks for prime time And learned directly from them their secrets of what makes for a great talk And even though these speakers and their topics all seem completely different They actually do have one key common ingredient And it's this Your number one task as a speaker Is to transfer into your listeners' minds an extraordinary gift A strange and beautiful object that we call an idea Let me show you what I mean Here's Hayley She is about to give a TED Talk And frankly, she's terrified Hayley Van Dyke Over the course of 18 minutes 1,200 people Many of whom have never seen each other before Are finding that their brains are starting to sync with Hayley's brain And with each other They're literally beginning to exhibit the same brainwave patterns And I don't just mean that they're feeling the same emotions There's something even more startling happening Let's take a look inside Hayley's brain for a moment There are billions of interconnected neurons in an impossible tangle But look here, right here A few million of them are linked to each other In a way which represents a single idea And incredibly, this exact pattern is being recreated in real-time inside the minds of everyone listening That's right In just a few minutes, a pattern involving millions of neurons is being teleported into 1200 minds Just by people listening to a voice and watching a face But wait, what is an idea anyway? Well, you can think of it as a pattern of information that helps you understand and navigate the world Ideas come in all shapes and sizes from the complex and analytical to the simple and aesthetic Here are just a few examples shared from the TED stage Sir Ken Robinson Creativity is key to our kids' future My contention is that creativity now is as important in education as literacy And we should treat it with the same status Elora Hardy Building from bamboo is beautiful It is growing all around us It's strong It's elegant It's earthquake resistant Chimamanda Adichie People are more than a single identity The single story creates stereotypes And the problem with stereotypes is not that they are untrue But that they are incomplete Your mind is teeming with ideas And not just randomly They are carefully linked together Collectively they form an amazingly complex structure that is your personal world view It's your brain's operating system It's how you navigate the world And it is built up out of millions of individual ideas So for example If one little component of your world view is the idea that kittens are adorable Then when you see this You will react like this But if another component of your world view is the idea that leopards are dangerous Then when you see this You will react a little bit differently So it's pretty obvious why the ideas that make up your world view are crucial You need them to be as reliable as possible A guide to the scary but wonderful real world out there Now different people's world views can be dramatically different For example How does your world view react when you see this image? What do you think when you look at me? A woman of faith? An expert? Maybe even a sister? Or Oppressed? Brainwashed? A terrorist? Whatever your answer There are millions of people out there who would react very differently So that's why ideas really matter If communicated properly They're capable of changing forever How someone thinks about the world And shaping their actions both now and well into the future Ideas are the most powerful force shaping human culture So if you accept that your number one task as a speaker is to build an idea inside the minds of your audience Here are four guidelines for how you should go about that task One Limit your talk to just one major idea Ideas are complex things You need to slash back your content so that you can focus on the single idea you're most passionate about And give yourself a chance to explain that one thing properly You have to give context Share examples Make it vivid So pick one idea And make it the through line running through your entire talk So that everything you say links back to it in some way Two Give your listeners a reason to care Before you can start building things inside the minds of your audience You have to get their permission to welcome you in And the main tool to achieve that Curiosity Stir your audience's curiosity Use intriguing, provocative questions to identify why something doesn't make sense and needs explaining If you can reveal a disconnection in someone's worldview They'll feel the need to bridge that knowledge gap And once you've sparked that desire, it will be so much easier to start building your idea Three Build your idea Piece by piece Out of concepts that your audience already understands You use the power of language to weave together concepts that already exist in your listeners' minds But not your language Their language You start where they are But speakers often forget that many of the terms and concepts they live with Are completely unfamiliar to their audiences Now, metaphors can play a crucial role in showing how the pieces fit together Because they reveal the desired shape of the pattern Based on an idea that the listener already understands For example, when Jennifer Kahn wanted to explain the incredible new biotechnology called CRISPR She said It's as if for the first time you had a word processor to edit DNA CRISPR allows you to cut and paste genetic information really easily Now, a vivid explanation like that delivers a satisfying aha moment As it snaps into place in our minds It's important, therefore, to test your talk on trusted friends And find out which parts they get confused by Four Here's the final tip Make your idea worth sharing By that I mean, ask yourself the question Who does this idea benefit? And I need you to be honest with the answer If the idea only serves you or your organization Then I'm sorry to say it's probably not worth sharing The audience will see right through you But if you believe that the idea has the potential to brighten up someone else's day Or change someone else's perspective for the better Or inspire someone to do something differently Then you have the core ingredient to a truly great talk One that can be a gift to them and to all of us Baik, itu sedikit preview Bagaimana kalau kita mau mulai public speaking Untuk membicarakan suatu topik Sebuah ide itu menjadi sangat penting Dan ide yang jangan terlalu general Yang lebih fokus Itu jauh lebih baik Jadi ketika saya diminta untuk berbicara di sini Untuk berbagi dengan teman-teman dari UT Saya ditanya Ini sebenarnya saya mau fokusnya di mana Fokus aja mbak public speaking Kalau misalnya online sekarang itu kan seperti apa kan beda Itu kan general banget kan Wah itu gila luas banget Dan saya gak mau belepotan kemana-mana Ngomongnya saya mau fokus Kenapa balik lagi Saya pengen Anda, audiens saya Itu ingat gitu Apa yang saya sampaikan pada hari ini Kemudian ditambah lagi ada paparan representasi Waduh Kenapa pakai presentasi Saya percaya komunikator yang baik Kita itu bisa menerjemahkan ide yang ada di otak kita Ini saat ini Dengan gambaran yang sejelas-jelasnya Supaya pendengar kita tuh bisa Kayak memvisualisasikan Sendiri Seperti apa sih Apa sih ini maksudnya yang dari keluar dari kepalanya si Andini Dan interpretasinya mungkin nantinya akan berbeda Dari satu orang ke orang lain Tapi setidaknya itu memotivasi untuk critical thinking Dan itu menurut saya penting Kalau kita berbicara soal bagaimana Sekarang ini tuh kita sudah Dibanjiri gitu ya Dengan informasi yang macam-macam Dari social media, dari mainstream media Dari WA group, teman dan sebagainya Itu memicu untuk critical thinking Yang menurut saya itu penting Ketika saya menyampaikan sesuatu Anda bisa berhayal Memvisualisasikan Seperti apa sih maksudnya Nah, memang gak semua orang Saya percaya Adalah natural born public speaker Atau jago ngomong di depan orang Apa lagi kalau di depan kamera Ada yang jago banget ngomong di depan orang Tapi kalau di depan kamera langsung ciut Siapa coba yang seperti itu Ada gak yang rasanya nih Saya tuh gampang banget Kalau ngomong sama orang-orang Khususnya orang-orang yang dikenal Tapi giliran berdua aja Disuruh ngomong di IG live gitu misalnya Langsung ciut gitu Langsung gitu Ada gak teman-teman disini ya Boleh ditulis deh di chat nih Saya, bukan saya, siapa gitu Misalnya ada gak yang Merasakan seperti itu Karena saya yakin Banyak orang-orang yang sebenarnya tuh Belum pede ketika Berbicara depan kamera Dan Kita sekarang ini di era Dimana semua orang Itu tiba-tiba bisa jadi public speaker Bisa jadi jurnalis Bisa jadi influencer Impactor, youtuber Segala macam Oh saya tidak seperti itu Oke, kalau misalnya Anda tidak seperti itu Bagus lah Mungkin nanti kita bisa coba nih Dengan pano frimento Untuk bicara public speaking Saya mungkin akan pilih nanti dari audience Untuk bisa Testing public speakingnya Nah saya sebelum saya pilih Saya pengen share dulu nih Ke teman-teman Mungkin Lydia boleh dibantu ya Ini video yang kedua Saya minta untuk ada di postnya Supaya saya bisa jelasin Lebih dalam lagi gitu Silahkan boleh diputar Nanti saya Pertengahan saya akan minta di post Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I know that's easier said than done But I have seven P's That you need to live by If you want to be good on camera So I'm going to get into those today The first P is play Play around on camera Talk about something You're really interested in And only watch it back By yourself And make note of the little things That work and don't work And the mannerisms that you like And you dislike But I guarantee You'll surprise yourself With how well you come across And then Once you feel comfortable Also show your close friends And family They know you best So they know If you're not really Being yourself on camera And they can give you Some really valuable feedback To improve your presentation Another great way to play around on camera Okay Okay Jadi kalau tadi dikatakan Untuk play Itu maksudnya kayak Kita coba sendiri dulu Sekarang misalnya kita ada handphone Yang bisa kita coba untuk record Ketika kita harus presentasi Misalnya Harus ngomong depan banyak orang Atau harus misalnya ada Saya juga suka latihan Yang dulu saya sering lakukan Adalah ketika saya mau Pitching idea Waktu itu kalau ke Pemred saya pada saat itu Saya ngomong di depan kamera Gimana caranya untuk dia Bisa meyakinkan Dan biasanya saya timing Saya cuma punya waktu Let's say kayak maksimal banget Dua menit untuk berbicara Dua menit itu cukup lama loh Tapi cukup compact banget Ketika kita hanya ngomong intinya aja Tanpa melaborasi kemana-mana Nanti ketika dia ada pertanyaan Baru kita bisa berdiskusi Tapi untuk pitching itu Bahkan ini adalah rumusan Ada rumusan yang saya harus share disini Ketika kita posting video Kita-kita di social media Atau kita misalnya bikin youtube konten Atau anything yang related Untuk banyak orang Publik ya 8 detik pertama adalah 8 detik yang menentukan Apakah isi dari konten kita itu Layak ditonton atau tidak Itu sejahat itu loh Kalau misalnya social media itu Apalagi kalau kita lihat nih Misalnya kita lagi nge-scroll Instagram aja contohnya Yang paling gampang Ada video Mau di play aja udah susah Pasti kita langsung scroll kan Nggak mungkin kita nungguin gitu loh Sampai videonya keluar Karena kita Nggak 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 Buka Instagram khusus untuk nonton itu aja Masih banyak konten yang lain yang bisa dilihat Kemudian pas kita buka Nggak videonya ternyata pas omongan pertama 8 detik pertama tuh masih ngelur ngidul kemana-mana Sudah ditinggalin untuk nonton Nggak akan ada yang nonton sampai habis Padahal videonya 2 menit gitu misalnya Kan sayang dong Banyak sekarang juga Kalau kita lihat Media-media di Indonesia yang melakukan Masih melakukan seperti itu Kayak mereka tuh menggunakan metode yang digunakan untuk TV Dimana mereka bisa Lama-lama dulu Bahasa basi dulu di depan Baru ngomong intinya di tengah gitu Kemudian udah ditinggalin aja Jadi sangat beda sekali treatment antara Konten penyajian Apalagi yang berbau video Apalagi yang berbau public speaking video di social media Dibandingkan dengan kalau misalnya memang kita taruh di TV Tapi sayangnya orang sekarang lebih banyak tune in Di social media Dan audiensnya akan jauh lebih luas lagi Jadi ingat-ingat itu 8 detik pertama adalah 8 detik yang menentukan Jadi kalau nggak pede Seperti tadi dikatakan di video Boleh direkam dulu Kemudian share dengan orang-orang yang terdekat Biar mereka yang menilai Saya selalu bilang bahwa Kritikus terbesar saya itu adalah orang tua saya Jadi ketika saya misalnya kasih lihat ke mereka Dan mereka bilang Ini basi, ini kebanyakan ngomong loh gitu Oke Berarti ini harus ada yang saya ubah Karena Mereka itu lebih tahu kita Dan mereka lebih bisa jujur kepada kita Kalau kita ngomong ke 100 audience Atau seperti sekarang ada 117 Kan kita belum tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka Bola di play lagi When I was in broadcasting school Because at the end of the day The goal is for each person in your audience Who's watching your video To feel like you're only talking to them The third P is pace Now I'm often criticized for being a fast talker But this is actually just my normal Okay personalize Saya sebenarnya jujur Saya gak pernah melakukan tips itu Dimana saya narok foto orang yang saya dekat gitu Misalnya atau foto keluarga Di dekat kamera Supaya seakan-akan saya berbicara dengan dia Karena dulu kalau kita latihannya waktu di TV Udah gak pernah ada training seperti itu Kita langsung dicemplungin live Live banjir Live kebakaran Segala macem Yang penting pokoknya hasilnya harus bagus Penonton harus ngerti gitu Apa yang terjadi di sana Jadi gak pernah ada kesempatan Untuk bisa personalize seperti itu Tapi Karena ini sekarang eranya baru Dimana kita sekarang semuanya Digital Dan kebanyakan dilakukan dari rumah Atau dari kantor Yang memungkinkan kita Untuk bisa membawa barang personal Atau foto Atau apapun itu Atau narok handphone gitu misalnya Narok handphone di depan sini Seakan-akan saya ngomong misalnya Dengan ibu saya Ngeliat fotonya Itu buat secara psikologis Bisa ngebantu Tapi kalau saya lebih senang Ini lagi karena terbiasa Saya langsung lihat ke kamera Saya tahu di belakang sana Ada jutaan penonton Begitu misalnya Dan saya justru lebih senang Ketika lebih pede Oh saya tahu banyak yang nonton Artinya saya harus benar-benar Deliver My personal best Saya harus menjadi diri saya sendiri Saya bawa cerita-cerita Yang lebih personal Supaya orang ini juga melihat saya Nyambung gitu loh Relevan Oh bisa dilakukan Karena Andini juga Saya akan Dia minta tolong sama orang tuanya Untuk ngecek Apakah videonya nih relevan Atau tidak Bagus atau tidak Saya lebih bawa Efek personal itu Untuk bercerita Dibandingin saya jaim Misalnya orang juga males kan Nonton kalau Yang ngomong itu jaim Dan Aduh sekarang Udah gak jamannya deh Jaim-jaim lagi Karena sekarang Semuanya itu Karena sosial media juga Kita bisa lihat Orang itu tinggalnya Seperti apa Kemudian aslinya Kayak gimana Jadi gak banyak Cover up-nya lagi Kalau misalnya Dibandingkan dengan televisi Silahkan Buah dilanjutkan lagi Pase of talking However Believe it or not I often remind myself Just in my head To slow down A little bit Because I know Not everyone Is used to this pace And it can be A little too much Too fast So whatever Your normal pace Of talking is Whenever you're on camera Nerves and things Can affect it And make you talk A little faster So in your head Just remind yourself To slow down And to breathe The next thing Is adding excitement So when you're on camera And you're talking About something You're passionate about Your audience Needs to see that So wherever Your excitement level Is at Add about 10% To that And make it seem Authentic and genuine And another great tip Is just to smile And be a little More approachable Because that smile Allows you to sound A little more excited About it And a little bit More happy What you're talking about And nobody wants to watch Someone on camera Who's a Debbie Downer So remember that Pause 4th P is 2 Okay Tadi kita bilang Soal pace Soal kecepatan Saya tuh asalnya Ngomongnya cepat banget Ini kayak sekarang nih Saya asalnya tuh Ngomongnya seperti ini Jadi orang tuh Gak ada jedanya Gak ada komanya Gak ada titiknya Itu seperti itu Itu asalnya saya ngomong Jadi Saya gak mau mencoba Kalau misalnya Ngomong depan kamera Itu seperti itu Karena yang ada Orang gak akan Nangkep Apa yang saya ngomongin Sebanyak mungkin Itu harus banyak Hand gesture Kalau saya Karena itu ngerem Seperti ngerem Dari speed Yang saya miliki Sehari-hari Kalau misalnya Gak bisa Jadi saya Tarik nafas Jadi Seperti ini Kalau saya ingin Membaginya Kepada Anda semua Supaya lebih mengerti Supaya mendengarkan Saya tuh Karena akhirnya Saya pakai gerakan tangan lagi Karena memang Asalnya saya Ngomongnya itu cepat banget Dan itu jadi Kendala Terkadang Karena orang Belum tentu akan nangkep Ketika kita Berbicara sesuai dengan Face kita biasanya Tapi juga jangan terlalu lama banget Karena durasi Saya punya Selalu punya keterbatasan Apalagi kalau di TV itu kan Kejem banget Durasinya Cuman Wawancara orang Tiga orang Bahkan bayangkan Cuman Tujuh menit Tujuh menit itu singkat loh Kalau buat tiga orang Orang berdua aja Kadangan tujuh menit Udah hilang begitu aja Apalagi tiga orang Bayangkan Belum lagi orangnya berantem Semua tuh narasumbernya Habislah tujuh menit saya kan Jadi yang bener-bener Harus alokasikan waktu Dengan pertanyaan Yang lebih direct Dengan perbincangan Yang lebih to the point Ini satu penyakit juga Saya bilang ini penyakit Karena mungkin memang karakter Dan believe me Saya juga seperti itu Bahwa orang Indonesia Itu kadang Dari maksudnya tuh Ke B Tapi dia dari A ke Z dulu Akhirnya habislah durasi itu Nah itu Jangan dilakukan Kalau dari A mau ke B Ke B aja Oh tapi saya gak tau Bicara santunnya Kayak gimana Gini Bisa Cari bahasa yang paling santun Bahasa yang direct Dengan tonenya Juga lebih di kontrol Itu bisa menjadi Yang halus Meskipun pertanyaannya tuh tajam Meskipun apa yang mau disampaikan Itu mungkin Pegas Tapi Tonenya yang mungkin Lebih di kontrol Gitu Jadi gak perlu Lewat ke Z dulu Terus balik lagi ke B Oke Saya Minta di play lagi Silahkan Pretend Model Kadang saya juga dulu seperti itu Coba dibuat Kayak dulu Jamannya siapa ya Waktu saya awal-awal Jadi reporter itu Rosyana Silahlahi lah Misalnya Taruh aja Atau Desi Anwar Tapi saya melihat Itu bukan saya Itu bukan saya Ketika saya bercerita Satu orang yang mungkin Kayak deket banget Saya bisa nyambung gitu Atau saya bisa ngerti Ketika dia lagi Bertutur Bukan lagi Menginformasikan ya Karena bertutur Itu lebih personal Itu adalah Bayu Setiono Jadi saya senang banget Setiap melihat Bayu Setiono Itu lagi live di pasar Mau live-nya Misalnya wawancara orang Atau dimanapun Karena Yang saya dapat Sebagai audiens Itu saya merasa Diceritakan Seperti saya mendapatkan Berita Kalau itu kan Kayak ada jarak gitu Rasanya Tapi ketika kita Live-nya bertutur Menggunakan seluruh Panca indera kita Untuk mengkomunikasikan Apa yang saya lihat Apa yang saya dengar Apa yang saya pegang Apa yang saya rasakan Apa yang saya cium Misalnya Saya seperti membawa Audiens saya ini Di sini Itu merasakan Apa yang saya rasakan Dengan bercerita itu Makanya saya selalu bilang Saya tuh udah lulus Jadi reporter Sekarang saya mau jadi Seorang storyteller Karena gak semua orang Bisa bercerita Bertutur Dengan baik Dimana orang tuh Akan mendengarkan Seperti didongengkan Walaupun sebenarnya Isinya bukanlah cerita Hayalan gitu Ini adalah cerita fakta Gitu disitu Itu yang menjadi tantangan Kalau Anda bisa Bisa latihan Seperti itu Untuk menjadi seorang penutur Storyteller Keren banget Silahkan Play lagi It's to be passionate And interested In what you're saying So whether it's the script Or the wording Or whatever else That's maybe not working Or feeling right to you Make it work for you So that you come across As being genuinely interested In the subject matter And not just a talking head The sixth P Is pressure Take it off your shoulders Okay Passion Saya gak tau Apakah teman-teman Bisa ngeliat disini Kalau misalnya Memang passion saya Itu adalah bercerita Passion saya itu adalah Ngomong gitu Jadi Ketika disuruh Untuk membicarakan Soal public speaking Seneng banget Karena memang itu passion saya Saya bisa ngomong Berjam-jam Tentang ini Jadi Itu memang Harus menjadi Suatu Passion Yang dimana orang Bisa ngeliat Tanpa saya harus ngomong Ini saya cinta banget Dengan ini Mestinya harusnya keliatan Kalau enggak Saya paksakan Untuk keliatan Biar Bapak Ibu sekalian Melihat Kalau saya benar-benar Passion Untuk ngomong Dengan Bapak Ibu sekalian Silahkan Dilanjutkan lagi There is no pressure When you're filming a video Or whatever else Being human Is more relatable Than anything else If you make mistake That's okay You can keep recording As many times As you want Tell you You're comfortable And you're happy With the end result So don't think about How many people Are going to watch the video And how much pressure There is To make it perfect Think about Just being yourself Being passionate About what you're saying And that will translate More than Being a perfect little robot On camera The seventh P Is practice 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 The best way To get comfortable On camera Is to just Keep practicing Okay Ada tekanan Yang dimana Orang apakah Saya takut Salah ngomong Saya takutnya Orang gak akan Dengerin Saya takutnya Mungkin Omongan saya Itu gak berfaedah Untuk banyak orang Mungkin benar Emang ada Concern seperti itu Dan memang Mungkin kejadian Di antara anda Anda semua Tapi you know what I don't care Saya pengen ngomong ini Saya yakin akan Lebih banyak yang Dapat manfaatnya Dibandingnya Enggak Jadi saya hilangkan Pressure itu Sama juga ketika Anda melakukan Public speaking Aduh Saya takut gini Saya takut gitu Saya takut keringetan Saya takut ini Ketika kita malah berpikir Apa yang kita takutkan Itu yang akan kejadian Jadi saya chill aja Mendingan Saya chill Saya dengan passionate Menceritakan Apa pesan saya Apa ide saya Dengan fokus Dengan benar-benar Personal saya lihat Mata anda Saya lihat ke kamera ini Saya gak lihatin Handphone saya Saya gak sambil minum Misalnya Saya fokus ke anda Saya dedikasikan Waktu berapa menit ini Benar-benar untuk anda Tapi Terserah dari audiens ya Mau nerimanya bagaimana Tapi saya benar-benar Tidak ada pressure Ketika saya menjalankan ini Silahkan dilanjutkan lagi Playing around with it So use all those different apps Like I mentioned earlier Snapchat, Periscope, Instagram video Twitter video There's video now On every platform So just play around with it Get used to hearing yourself And seeing yourself on camera And I promise you'll see Slow and gradual improvements In your comfort level And you'll start to feel like More like yourself On camera Being comfortable on camera Builder confidence in so many Practice Saya bisa pede Ngomong di depan kamera Jujur itu saya kejadian Dua kali setelah live Karena setelah dua kali itu Saya tahu Oh ternyata emang saya I was born to do this Untuk bisa nge-report Cerita Sesuai dengan gaya saya Sesuai dengan kemampuan saya Sesuai dengan apa yang saya lihat Saya gak mungkin Cerita disini Atau dimanapun Mengenai satu hal Yang tidak saya lihat Tidak saya tahu Tidak saya rasakan Tidak saya cium Tidak saya pegang Semua saya gunakan Karena panca indera saya Itu semua yang Merasakan Jadi saya pede Untuk cerita Dan saya bisa cerita Dari berbagai angle Tapi saya tahu Ini saya cuma punya waktu Cuma sampai jam 10 Artinya saya harus Bagi waktu nanti Untuk bisa ngobrol Dengan teman-teman sekalian Jadi saya bisa Time management saya Harus jelas Oke Kalau ngomongin time management Kalau gitu Mendingan kita lanjut lagi Play silahkan The other ways Whether that's for speaking engagements Or for media appearances So just have fun with it And practice And if you have tips For getting comfortable on camera I'd love to hear them Leave them in the Comment section below Mudah-mudahan tadi Segala Hal yang saya sampaikan Bisa berguna Tidak hanya untuk Kalau misalnya Anda content creator Atau siapapun Ini literally Siapapun sekarang Udah wajib Kudu Harus hukumnya Untuk bisa berbicara Dengan percaya diri Depan kamera Dan bisa Mempengaruhi Dan impacting Other people Dengan apa yang kita tahu Lydia silahkan Oke Baik Terima kasih Mbak Endini Keren banget Jujur berguna banget Inspiratif banget Menginspirasi saya banget Baik Tentu berlama-lama Kita langsung ke sesi Tanya-jawab aja ya Mbak ya Jadi Udah ada beberapa yang bertanya Kita akan Sortir pertanyaan Tiga pertanyaan Dari teman-teman semua Nanti Mbak Endini tolong Bantu jawab ya Mbak ya Boleh Pertanyaan pertama Dari Jerman Yuti Tanjung Eni Terkadang yang membuat Kita kurang percaya diri Karena logat menjadi kendala Karena setiap asal-usul daerah Mempunyai logat yang berbeda Nah tipsnya nih Apa Mbak Untuk meningkatkan Kepercayaan diri Ketika melakukan Public speaking Ini menarik banget Karena kadang-kadang Orang tuh suka Pengen berbicara Kayak normalnya Suatu bahasa Misalnya bahasa Inggris Pengennya pakai aksen yang Ke Amerika-Amerikaan Atau ke British-Britishan Padahal kalau ada aksennya Aksen Indonesia Itu justru lebih otentik Sama kayak bahasa Indonesia Saya paling seneng banget Terhibur Dan kayak merasa Didongengi Ketika Seseorang itu Dalam berbahasa Indonesia Itu kadang-kadang Dicampur dengan bahasa daerahnya Pakai logatnya Karena itu dia gitu Secara Bersamaan Saya gak hanya Saya gak hanya mendapatkan Satu ilmu Wawasan baru Dari orang ini Tapi saya seperti Mengenal diri dia Dengan dia tuh Menggunakan bahasa Atau logat daerahnya Gitu Justru itu otentik sekali Dan otentik tuh Jujur ya Itu jarang banget Sekarang yang terjadi ada Karena orang tuh selalu punya Anggapan Ya seperti ini Berbicara seperti saya saat ini Dengan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Itulah adalah yang benar Enggak lagi Aku juga bicaranya nih Pakai bahasa slang-slang juga Gitu loh Ini juga pakai Apa Bukan aksen ya Lebih kepada Personal note aja gitu Emang aku senangnya Gerak-gerakin tangan Emang aku senangnya Campur-campur Kadang-kadang pakai bahasa Dikit-dikit bahasa Betawi Dikit-dikit pakai bahasa Cong Segala macem lah Itu karena itu andini gitu Nah itu yang dicari Orang sekarang Authenticity Oke Baik Pertanyaan selanjutnya nih Kak Bagaimana tips and trick Supaya punya perbendaharaan kata Yang banyak Saat public speaking Apakah perlu Selipkan penyampaian Di luar materi yang menarik Atau bagaimana tips Dari Mbak Andini sendiri Kalau aku Yang aku lakukan adalah Karena membaca Dari kompas Itu karena kompas Benar-benar kakak B sekali kan Kemudian Dari tempo Itu karena penuturannya Jadi Kadang memang Bahasa Indonesia kan Bisa terbilang bahasa baru ya Bukan kayak bahasa Inggris Yang udah lama banget gitu Umurnya Jadi bahasa Indonesia Menurut aku Walaupun orang bilang Ah itu miskin diksinya Gitu Kita gak bisa terlalu ekspresif Segala macem Enggak Karena menurut saya Bahasa Indonesia itu Evolving terus Jadi selalu ada aja Kata-kata baru yang diadopt Gitu akhirannya Dan Saya belajarnya Justru karena baca Baca koran Baca 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 majalah tempo Gitu Karena itu tuh yang benar-benar Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Tapi Selalu diupdate dengan Perbendaharaan Kata-kata baru Jadi jangan bacanya Jangan WhatsApp grup aja Itu mah Gak ada apa-apanya Nanti gak dapet faedahnya Ada juga berantem malah Apalagi kalau baca Caption Doang Syukur-syukur Captionnya dari Median terpercaya Kalau dari Influencer yang gak jelas Gimana Makanya tuh Kadang-kadang kita harus memilih Sumber informasi Sumber pembelajaran Yang akurat Juga gitu loh Betul-betul Keren banget Pertanyaan terakhir nih Mbak Ada dari Arifian Saat public speaking Dan menyampaikan materi Mungkin sering terjadi Audiens Mulai bosan Atau tidak puas Dengan materi yang disampaikan Untuk mengatasi Hal tersebut Apakah perlu diselipkan Penyampaian di luar Materi Yang menarik Atau bagaimana Satu Jangan kelamaan Kalau ngomong Tau waktu aja 20 menit tuh lama banget Sebenernya Kalau ngomong Kedua Masukin hal-hal personal Cerita-cerita Tentang diri kita sendiri Itu yang nyambung Dengan topiknya Itu penting banget Dimasukin Jangan mengadopsi Cerita orang lain Apa yang pernah kita alamin aja Atau yang pernah kita denger Paling enggak Kemudian diceritain Supaya relevan Dan supaya orang tuh juga yang Hah Ingat terus gitu loh Kita tuh sebenernya cerita apa Ngomongin apa Kalau kita ngomonginnya Berdasarkan dengan presentasi Ya slide berikutnya Slide berikutnya ini Slide berikutnya ini Udah lah Pasti kita sering banget kan Mohon maaf nih Saya sering banget Kerjasama sama kantor-kantor Pemka Pemprov Segala macem Dengan segala hormat Pasti saya langsung aja Pak intinya aja Mendingan kita ngobrol Nanti kalau misalnya Bapak ada data Yang mau disampaikan Baru dikeluarin tuh slide-nya Karena apa Kita gak mau kehilangan audiens Kita pengen orang tuh Ingat terus gitu loh Dengan apa yang diomongin Jadi daripada Nyediain slide 40 halaman Mendingan Sedain 3 Yang udah pasti aja Itu paling pentingnya Oke Pertanyaan baru sih Kak Pertanyaan baru sih Dari Febe Kak Andi nih Aku mau nanya nih Boleh diceritain gak Ceritanya bagaimana Menjadi news anchor Dan Ada tips gak Buat meningkatkan Confidence level Karena pasti ada Yang mungkin udah punya ide Disiapin matang-matang Tapi pas di depan kamera Tiba-tiba jadi Memang panggung Bahkan bisa ngeblank Nah gimana tuh Kak Yang pertama dulu Yang pertama saya Mau jadi news anchor Itu saya udah tau Saya pengen kerja di broadcast Journalism Itu dari umur saya 14 tahun Waktu itu karena ngeliat CNN USA Pada saat itu Saya lagi dikirim Sama orang tua saya Summer School Itu di Amerika Terus ngeliat CNN USA Saya bilang Saya mau jadi orang seperti itu Saya gak tau Jenis pekerjaan apa Tapi saya maunya Jadi seperti itu Dan akhirnya Saya sekolah journalistik Segala macem Akhirnya Waktu itu juga metro Waktu pertama-tama buka Saya masih kuliah Saya bilang Saya mau megang di sana Tapi belum dapat kesempatan Untuk jadi news anchor Akhirnya saya kerja di tempat lain Sampai harus balik lagi ke metro Jadi reporter Dulu baru akhirnya jadi news anchor Perjalanan saya beda Dengan yang lain Karena saya gak dikasih jalan Begitu Jalan tol begitu aja Yang gampang untuk bisa jadi posisi news anchor Kedua sekarang Akhirnya setelah jadi news anchor Saya tuh gak pengen Cuma baca teleprompter Saya sukanya kayak gini Saya suka cerita Saya lebih ekspresif orangnya Saya suka kalau ketemu banyak orang Makanya saya memutuskan keluar dari metro Karena awal tahun Untuk fokusnya tuh bener-bener Jadi independen jurnalis Dan jadi dokumenter Jadi pengen bikin banyak dokumenter Terutama tentang Indonesia Untuk penonton Indonesia Dan penonton global Terus kemudian Untuk mengatasi gugup Gimana jam terbang sih sebenarnya Emang bener-bener Karena latihan Karena udah jadi makanan Setiap hari Ngomong depan kamera Jadi yang kayak Oke apalagi nih Yang saya harus omongin Kayak gitu Karena ya udah latihan terus Tiap hari Tapi Untuk mengatasi gugup Awalnya Itu adalah Saya memang Bener-bener latihan Di depan kaca Saya ngomong Seakan-akan Saya melaporkan Apa yang terjadi Di dalam kamar mandi saya Gitu pada saat itu Tapi ngomongnya Di depan kaca Yang sama pengusili Ya udah Namanya juga latihan Gitu loh Gak ada yang silih Yang silih adalah Ketika kita menolak Untuk melatih diri sendiri Itu yang paling memalukan Menurut saya Oke Terima kasih Mbak Andini Sekali lagi Wah keren banget Keren banget Jujur keren banget Dan sangat inspiratif Semoga Rakan-rakan semua juga Terinspirasi ya Mbak Andini Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Sehat-sehat terus ya Mbak Sampai ketemu di lain Kesempatan Sampai ketemu lagi Teman-teman Yuti Sahabat Yuti Semoga bisa ketemu lagi ya Thank you so much Lydia dan tim Thank you so much Mbak Andini Rakan-rakan sekalian Karena waktunya juga Terbatas Jadi kami memohon Maaf sekali Gak bisa semua pertanyaan Kami akomodir Tapi jika rakan-rakan Ingin bertanya Bisa langsung Menghubungi tim panitia Nanti kami akan Beritahu jawab Oke baik Selanjutnya Kita akan kedatangan Pembicara Yang gak kalah kerennya Dan mungkin Kalau tadi kita udah Melihat yang segar-segar Karena cantik Kalau sekarang kita akan Melihat yang segar-segar Karena ganteng Jadi beliau adalah Riki Sonjaya Beliau merupakan Direktur Operasional PT Yung Onkop Inspirasi Nusantara Dan memiliki Berbagai pengalaman Dalam bisnis development Investasi Maupun leadership Dan beliau pun Aktif mengisi Seminar Dan workshop Untuk pengembangan Karyawan Dan juga Bisnis development Kalau begitu Gimana kalau kita Langsung panggilkan Mas Riki Halo Mas Riki Halo selamat pagi Mbak Lydia Halo Mas Aduh baru tahu Mbak Lydia suka Bala-bala loh Pake cengek loh Mas itu enak banget Pake maksud panas Pake cengek ya Semalam kita udah Video call ya Mas Oh iya bener Biar ada chemistry nih Pagi ini Mungkin Mbak Sriki Bisa perkenalan dulu Diri Mas Riki Supaya teman-teman Semua kenal Kan tak kenal Maka tak sayang Abis itu Mbak Sriki Boleh mengaparkan Presentasinya Silahkan Mbak Sriki Dan tempat kami persilakan Terima kasih Mbak Lydia yang cantik Mbak Lydia juga gak kalah segar Kau sama Mbak Andini ya Terima kasih Terima kasih banyak Buat teman-teman HMC ya Atas kesempatannya Saya bisa Berbagi cerita Buat teman-teman semua Jujur Ketika saya Di kontak Oleh Mbak Erika Untuk sharing Di acara Pagi kali ini Saya seneng banget Kenapa? Karena setiap kali Saya diundang oleh Astra Group Saya seolah-olah Kembali ke Rumah pertama ya Mungkin Teman-teman Baru ada yang tahu Bahwa saya dulu Karir pertama saya adalah Di PAMA Persada Selama 4 tahun Dari tahun 2007 Sampai 2011 Akhir Jadi setiap kali ada Undangan atau Kolaborasi atau kerjasama Dengan Astra Group Saya ngerasa Aduh ini kayak Rumah pertama saya Dimana saya bisa Seperti ini tuh Gak mungkin Bisa terjadi Kalau saya gak Berkarir pertama kali Di PAMA Persada So thank you so much Atas opportunity Pagi kali ini Seperti yang tadi Disampaikan Sama Mbak Lidia Terus sama Mbak Adini Mengenai Gimana sih Strategi komunikasi Terutama Supaya kita bisa Beradaptasi Di era New normal Nah disini Saya akan cerita Mengenai pengalaman Pengalaman saya Di yang on top Bagaimana yang on top Bisa beradaptasi Sampai Bisa bertahan Sampai hari ini Jadi Based on Experience semuanya Boleh dilanjut Tanggal 2 Maret 2020 Kita dikejutkan Sama berita Yang diumumkan langsung Oleh Pak Presiden Jokowi Mengenai Dua orang Warga negara Indonesia Yang konfirm Terkena COVID-19 Nah Sampai saat ini Banyak banget Teman-teman Dampak yang Disebabkan oleh Pandemi ini Dari sisi kesehatan Gak usah ditanya Itu nomor 1 Yang terkena dampak Dari sisi pendidikan Sampai saat ini Semua orang tua Ngeluh Harus ngajarin anaknya Ngeluh Gak ngerti bagaimana Setting teknologinya Ngeluh karena kuatanya Boros Banyak banget Dari sisi ekonomi Gak usah ditanya lagi Bahkan Kalau saya lihat-lihat Secara personal ya Saya ases secara personal Bahwa Orang sekarang Udah gak takut Kenal COVID-19 Malah mereka takutnya Ekonomi Saya kelaparan Saya gak dapat Pekerjaan Jadi sekarang itu Kalau teman-teman Lihat itu Ada mal Di mana ya Yang di Mal Tenterm Yang ada Akuarium besar LED Di mal tersebut Antrianya banyak banget Bisa sampai 25 ribu 15 ribu orang Dalam sehari Berkunjung Artinya mereka sekarang Lebih takut Kelaparan Lebih takut Gak bahagia Dibanding Takut sama Virus sendiri Dan Kalau saya Ngambil tarik Secara keseluruhan Terhadap dampak Ekonomi Bisa dilanjut Banyak sekali Imbas yang dikenai Teman-teman pernah dengar Bahwa Pitsahat Menutup Secara permanen Gerai-gerainya Di beberapa negara Di Indonesia Bahkan Perusahaan Sekelas Zara Fashion Yang teman-teman Sering datang Kalau ke Plaza Indonesia Ke Senayan City Harus menutup 1.200 gerai Di seluruh negara Jadi Gak usah ditanya Bagaimana Nasib UMKM Bahkan Perusahaan Selevel Yang kita Mikir Sudah Sustent Terkena dampak Yang luar biasa Event organizer Almost 7 triliun Mengalami kerugian Salah satu Unit Bisnisnya Yang on top Yang paling besar Adalah Di bidang Event organizer Bagaimana dampaknya Terhadap Yang on top Dan yang lain Saya akan Cerita di Slide selanjutnya Dan Di luar itu Apakah masih ada Perusahaan Yang bahkan Survive Atau mungkin Jauh lebih Baik lagi Di masa Pandemik ini Teman-teman bisa Tahu Kalau dulu Anyway Saya Curhat aja Kalau saya Anti online shop Saya anti online shop Dari pertama kali Online shop Atau e-commerce Itu ada Sampai Pandemik ini Belum terjadi Tidak ada Satupun Di handphone Saya Aplikasi e-commerce Karena saya Kalau berbelanja Harus datang Ke toko Saya harus milih Saya harus nyoba Baru saya beli Karena berbelanja Bukan masalah Barang yang saya dapetin Tapi bagaimana Cara Saya bisa Menikmati Experience Berbelanjanya Tapi sekarang Mau gak mau Saya download A Saya download B Hampir beberapa E-commerce Yang terkenal Saya download Karena Pertama Kita udah Diwajibkan Di rumah Kebutuhan pun Tetap harus terpenuhi Artinya Bisnis e-commerce Saat ini Malah meningkat Karena kebutuhan Orang yang tadinya Harus ke offline store Mau gak mau Pindah ke Online shopping Dampak Dampak dari Kita beli online shop Jasa ekspedisi Jasa logistik Yang mau gak mau Ikut Chain dari Bisnis ini Artinya apa Perusahaan ekspedisi Atau perusahaan logistik Juga naik pesat Penjualan alat Pelindung diri Perlengkapan Kesehatan Seperti ini Bahwa kita di rumah Harus Tetap Sehat Imun kita Harus bagus Makanya Sekarang di rumah saya Hampir semua Alat gym itu ada Ya Karena Udah gak bisa lagi Ke gym center Udah gak bisa lagi Kemana Jadi di rumah Saya lengkapin Dengan alat olahraga Dimana saya biasanya Jam setengah tujuh Itu udah mulai Setengah tujuh pagi Udah mulai olahraga Dan yang terakhir Perusahaan teknologi Salah satunya Media yang saat ini Kita gunakan Zoom Sosial media Mereka sekarang Adalah lima platform Yang Perusahaannya Makin tajir Melintir Gara-gara pandemik ini Artinya Orang yang melihat Peluang Terhadap pandemik ini Bisa menjadi Opportunity yang luar biasa Jadi buat teman-teman Memang kita terkena dampak Yang jauh lebih besar Dibanding Positifnya Tapi balik lagi Kalau kita mau berpikir Mau berusaha jauh Lebih capek aja pikir Maka di semua masalah itu Pasti ada peluang Yang bisa kita ambil Dan Dampaknya apa Terhadap yang on top Bisa dilanjut Apakah yang on top Saat ini ada Di sisi Yang Tidak survive Atau Di sisi yang terkena dampak Negatif Atau survive Bahkan cenderung naik Bisa dilanjut Teman-teman Bahwa Yang on top Per Februari 2020 Sudah melakukan Sign contract Dengan beberapa brand Artinya sudah deal Dengan Astra Kita sudah deal Untuk roadshow Ke lima kota Untuk program Satu Indonesia Award Untuk Bank BRI Kita sudah deal Roadshow Ke 10 kota Dengan target 10 ribu peserta Terus dengan GNT Kita sudah deal Akan roadshow Ke 10 kota Artinya Kita sudah Membuat program Selama satu tahun 2020 Dengan brand Maupun dengan internal Yang semuanya Offline activity Jadi bisa teman-teman Bayangin ketika Offline sudah tidak Diperbolehkan Bagaimana nasih Program-program Yang sudah kita deal Sama partner Pusingnya luar biasa Tanggal 14 Maret Yang on top Secara official WFH Sampai batas waktu Yang tidak ditentukan Akhirnya kita mikir Kita direksi Kita meeting Yang sangat intens Selama dari pagi Sampai sore Apa yang bisa kita Selamatkan Dari Dari klien Yang sudah kita dapetin Supaya tidak Membatalkan kerjasamanya Dan lain-lain Apa sih yang kita lakukan Akhirnya selama Kurang lebih Satu hari kita mikir Ada satu Ide yang kepikiran Waktu itu Bulan Maret Masih sangat jarang Bahkan cenderung Yang pertama kali Untuk melakukan webinar Bisa dilanjut Nah webinar pertama kali Waktu itu Saya dijadikan Kelinci percobaan Rik lu mau gak Nisi webinar Karena kita belum ada Yang melakukan webinar Sama sekali Waktu bulan Maret Pertama kali Kita dinyatakan WFH Kita bikin webinar Temanya tentang Apalagi lu Nguasain apa Akhirnya ngomongin Negosiasi tentang Lobby Dan itu kita lakukan H-1 minggu Dari tanggal 28 ini Jadi H-1 minggu Kita lakukan publikasi Dan lain-lain Waktu itu platform Yang akan kita gunakan Itu adalah di Zoom Platformnya di Zoom Tetapi begitu H-1 Ternyata banyak Permasalahan yang terjadi Jadi di Zoom Pertama kalau saya pakai Zoom Itu tampilannya kotak-kotak Biasa aja gitu Jadi gak enak Dipandang gitu ya Terus kedua Ada batas maksimal Yang kita belum menguasain Zoom itu bisa Platformnya seperti apa aja Akhirnya hamilnya satu Kita publikasiin ke orang lagi Ke audiens Bahwa kita mengganti Channelnya dari Zoom Ke YouTube YouTube lebih friendly orang Orang gak perlu bikin Akun dulu Tinggal klik masuk ke YouTube Dan lain-lain Dan Perdana ini Atau uji coba ini Sangat berhasil Waktu itu dalam seminggu kita Sosialisasi Kita bisa berhasil Mendapatkan lebih dari 2.000 viewers Dalam program ini Jadi database kita dapetin Terus orang yang nonton Live-nya juga banyak Antusias pertanyaannya Juga banyak Tapi kalau teman-teman Lihat tampilannya Ketika saat live Itu sangat Sangat kolot banget Sangat kaku gitu Jadi saya ada di sebelah kanan Terus materi sebelah kiri Intinya Memboasankan deh Tapi itu yang pertama Ketika kita melihat Evaluasi yang perdana ini Berhasil Kita langsung Meeting lagi Di pihak direksi Apa yang bisa kita Lakukan dari hasil Perdana ini Bisa dilanjut Ini teman-teman ya Waktu kita lihat Bahwa materi pertama Atau webinar pertama Sukses Yang kita lakukan adalah Membuat proposal Untuk kita tawarkan Ke klien yang sudah Kita dapetin Di bulan Februari itu Jadi kita Kita nge-gather informasi Tentang COVID Projection COVID Sampai akhir tahun 2020 Seperti apa Untuk tambahan data Terus kita juga Kita cek lagi Kenapa si Astra Kemarin kerjasama Dengan yang on top Kenapa Bang BRI Kerjasama dengan Yang on top Artinya objektif Mereka kerjasama Dengan yang on top Saya review lagi Dan akhirnya Kita tuangkan Ke dalam Proposal Untuk kita ajukan Mengkonversi budget Dari offline Ke online Tanpa merubah budget tersebut Jadi kalau misalnya Dengan Astra Kita sudah setuju Satu juta rupiah Kerjasama Nah maka Yang kita konversi Dengan budget yang sama Berbedanya programnya Dari offline To online Terus kita langsung email Minta meeting dengan Astra Minta meeting dengan Bang BRI Dengan Alliance Dengan partner-partner Kami yang lain Kita email Kita presentasiin langsung Dan alhamdulillahnya Tidak menunggu lama Seminggu sampai dua minggu Paling maksimal Mereka memberikan feedback Bahwa proposal kita diterima Artinya tidak ada pembatalan Dan program tetap berlanjut Berbedanya adalah Dulu dilakukan secara offline Kita konversi secara online Nah begitu kita lihat programnya berjalan Bisa dilanjut Dengan Astra FYI aja Astra itu kerjasama dengan yang on top Itu untuk mensosialisasikan Salah satu program tahunannya Yaitu satu Indonesia Award Yang ke sebelas Dan salah satu targetnya adalah Bisa mendapatkan database Anak muda Yang inspiratif di Indonesia Waktu itu targetnya 5000 database yang terkumpul Yang kita lihat Akhirnya kita melakukan webinar Dengan cara yang biasa Dengan tema yang memang Sudah kita sepakatin Waktu di bulan Februari Ngomongin teknologi Ngomongin tentang kesehatan Ngomongin tentang lingkungan Tentang pendidikan Jadi pembicaranya ada Dian Sastro Ada Tasya Pamila Ada Berisia Jodi Banyak banget yang Kita ambil Dari Inspira Webinar ini Nah teman-teman bisa lihat Di sebelah kanan atas Tampilan Inspira Webinar Dengan Astra Jauh lebih Inovatif dibanding Yang pertama kali Dilakukan oleh yang on top Di situ jauh lebih tertata Kita bisa bikin framing Kita pelajarin Sebenarnya Live itu bisa kita optimalkan Seperti apa aja Sehingga audiens pun Enak melihat Materi yang disajikan Akhirnya berjalan lah Program Astra Sampai saat ini Alhamdulillah udah selesai Untuk webinarnya Untuk Astra Dan tim Astra Sangat happy banget ya Dengan hasil kerjasama Dari offline Kita konversi ke online ini Lalu bagaimana dengan Kalian kami selanjutnya Bisa di next Bank BRI Bank BRI juga sama Kita bikin treatment Teman yang berbeda Antara Astra Dengan bank BRI Dan brand-brand kita Yang kerjasama Dengan yang on top Jadi jangan sampai Yang on top Kerjasama bank BRI Dengan Astra Tetapi Tampilannya sama gitu aja Kontennya sama Sehingga tidak ada Diferensiasi ya Pembeda antara Satu klien Dengan klien lainnya Nah kalau teman-teman Perhatikan Di layar saya sekarang Apa yang ngebedain Astra Dengan bank BRI Sekarang Kalau Astra Persis kayak Inspira Webinar Saat ini Atau yang dilakukan pagi ini Saya ada di rumah Saya ada di depan laptop Hostnya ada di depan laptop Intinya semuanya Di rumah masing-masing Nah yang membedakan Dengan webinarnya Bank BRI Treatmentnya adalah Ini kita lakukan Secara live di tempat Jadi semua Pembicara host itu Kita kumpulin Di satu tempat Di kantor bank BRI Backgroundnya itu Cafe Pindah ke tempat gym Pindah lagi ke library Dan lain-lain Yang persis seperti Shooting TV Jadi ada lighting Ada tim produksi Dan lain-lain Sehingga jauh Lebih fresh Dilihatnya Jadi kalau Audience lihatnya di rumah Itu kayak nonton televisi aja Karena kita lakukan Secara shooting Bukan di rumah Jadi hampir semua Klien kita Yang kerjasama Webinarnya dengan Yang on top Itu kita ada Treatment masing-masing Pembeda antara Bank BRI Dengan Astra Dengan JNE Dengan Telkomsel Dan lain-lain Kita lakukan Treatment yang berbeda Dan kita evaluasi Bagaimana Apakah Mengkonversi Dari offline To online Itu bisa dikatakan Berhasil Atau tidak Bisa next Seperti yang saya mention Di slide sebelumnya Bahwa Astra itu Punya target Ketika kerjasama Dengan yang on top Untuk offline-nya Yaitu 5.000 peserta Untuk Bank BRI Punya target 10.000 peserta Untuk community Punya target 18.000 peserta Tapi teman-teman Bisa lihat disini Hasilnya Bisa next Bahwa Astra Alhamdulillah Bisa mengumpulkan 33.000 peserta Ya untuk Bank BRI Bisa menghasilkan 47.000 peserta Dan untuk community Sampai saat ini Bisa mengumpulkan 57.000 peserta Artinya Program mengkonversi Dari offline To online Jauh lebih berhasil Kalau kita ngomongin Objektifnya Secara angka Yang harus diukur Dan Alhamdulillah Bahwa Yang on top Sampai bulan Desember Nanti Sudah full Kerjasama Dengan Beberapa brand Di Indonesia Bahkan Astra Melanjutkan Kerjasamanya Untuk bikin Satu Indonesia Awarding Night Jadi ada Awarding Night Nanti di bulan Oktober Gimana kita shooting Ke kantornya Menara Astra Persis kayak Awarding di televisi Cuman Gak ada audiens Audiens melihatnya Di rumah masing-masing Next Kita lihat lagi Apakah ada Permasalahan gak sih Selama kita Melakukan Konversi Atau beradaptasi Dengan cara Komunikasi yang baru Dari offline To online Sangat ada Karena manpowernya Yang on top Sangat sedikit Yang mengerti digital Karena semuanya By offline Mereka ada body stage Mereka makom Dan lain-lain Social media Yang gak terbiasa Menggunakan multimedia Gak terbiasa Ngomongi tentang Broadcasting Dan lain-lain Jadi kita Pernah burn out Tim saya Pernah sangat pusing Karena jam kerja Jadi abu-abu Mereka jam 7 Udah mulai meeting Tidur lagi Meeting selesai Jam 11 malam Mereka banyak Ngeluh Ngeluhnya Karena memang capek Dan luar biasa Terus yang kedua Adalah Masalah lainnya Sampai saat ini Webinar yang sama Bermunculan tuh Ya bermunculan Jadi kita Bisa dibilang Ada kompetitor baru Menyajikan sesuatu yang baru Dan diadaptasi oleh Provider lain Sehingga kita harus mikir Waduh bagaimana ya Cara ngesolvingnya Akhirnya Dari kedua permasalahan Yang saya rasakan Yang on top Itu yang pertama adalah Secara manpower Kita Rektorisasi Organisasi Jadi Bisa di next Untuk Rektorisasi Organisasi Kita bikin dua tim Ada tim A Tim B Jadi kalau Senin Ada webinar Itu pakai tim A Ketika Selasa Pakai tim B Jadi yang tim A Bisa istirahat Dan prepare Untuk di hari Rabu Karena kita Hampir seminggu itu Full melakukan webinar Bersama klien Jadi kita Rektorisasi Organisasi Dan kita memberikan Kelatihan kepada Karyawan yang Tidak mengerti digital Jadi kita Lati mereka Bagaimana di multimedia Bagaimana Broadcasting bekerja Bagaimana sistem Produksi di digital Mereka kita latih Semuanya sampai Saat ini Kita siap untuk Bikin tim C Karena memang klien Sampai saat ini Masih berdatangan Ke yang ontok Kita harus siapkan Tim C Supaya kita Terus berkembang Dan alhamdulillah Selama pandemik ini Yang ontok Tidak ada pengurangan Karyawan Dan lain-lain Bahkan sampai saat ini Kita terus Menambah Karyawan baru Dan sampai saat ini Juga masih nyari lagi Karyawan untuk bisa Menutupi kebutuhan Selama pandemi Terus yang kedua Ketika banyak program Yang sama Apa yang bisa kita lakukan Inovasi adalah Kunci inti Supaya kita bisa Berbeda Bisa memberikan benefit Lebih Nah lalu Inovasinya dari sisi apa sih Kalau kita ngomongin Virtual activation Bisa dilanjut Yang pertama Dari sisi Konten Nah teman-teman Content is a king Saya percaya Bahwa tema yang bagus Pemilihan Pembicara Terus Design Itu sangat Mempengaruhi terhadap Antusias orang Atau audience Jadi make sure Bahwa konten Yang teman-teman Bikin Relate Dengan audience Relate Dengan kebutuhan Saat ini Jadi Pembicara Tema Tampilan Sampai saat ini Kita Apalagi Tampilan yang bisa Kita sajikan Lebih fresh Ke audience Terus Selain konten Apalagi sih Platform Buat teman-teman Mungkin Saya bisa Apa ya Bilang Bahwa Yangontop Salah satu Provider Webinar Yang bisa Menyelenggarakan Webinar Secara live Langsung di beberapa Platform sekaligus Jadi sampai saat ini Yangontop Kalau kita live Itu live-nya Beneran langsung Di Youtube Langsung di Zoom Langsung di Facebook Di Twitter Dan di Instagram Dan itu secara live Langsung Jadi semua follower Yangontop di semua Platform itu Bisa ngikutin Artinya kita bisa Inject Audience yang jauh Lebih banyak lagi Selain platform Apa Publikasi Publikasi juga sama Teman-teman Bahwa desain yang bagus Kerjasama Dengan partner yang tepat Milih KOL yang tepat Itu merupakan kunci Jadi jangan sampai Kita dapat Audiensnya yang sama Terus setiap kali webinar Karena kita harus punya Kekayaan database Yang baru lagi Yang baru lagi Jadi make sure Bahwa publikasi Dilakukan Dengan tepat Dengan cara adalah Media partner Atau memilih KOL-KOL Yang sesuai dengan Tema yang akan Kita angkat Yaitu publikasi Dan yang terakhir Adalah retention Bagaimana yang Untop sampai saat ini Tetap mendapatkan Audience yang banyak FYI Sekali yang Untop saat ini Posting Inspira webinar Dua hari Kita bisa dapetin Seribu sampai Dua ribu RSVP Dalam waktu dua hari Jadi kita untuk Dapetin RSVP 10 ribu Mungkin cukup Waktu seminggu Gak terlalu lama Karena kita Aktif untuk Retention mereka Memberikan quiz Untuk database Kita email blast Dan lain-lain Next Apalagi yang dilakukan Oleh yang on top Ketika kita lihat Inspira webinar Sudah berjalan dengan baik Dan lain-lain Yang on top Sudah ngerilis Masih Soft launching Aplikasi Namanya Social Connect Objektif dari Aplikasi Social Connect Ini Teman-teman Ada dua Yang pertama Kita pengen banget Memberikan Apa namanya Satu platform Dimana Platform itu Menjadi wadah Untuk mendapatkan Informasi yang Sebanyak-banyaknya Bisa Pementor Disini bisa Like Nanya ke saya Tentang apa Tentang leadership Tentang investasi Tentang business development Dan kita akan Launching Aplikasi Social Connect Ini di tanggal 24 Oktober Nanti Dan Saat ini Kita lagi Mempersiapkan Bahwa Social Connect Akan jadi Perusahaan tersendiri Karena kita Sudah memproyeksi Akan seberapa besar Proyek Social Connect Ini berkembang Sehingga kita Memutuskan untuk Mengisahkan Social Connect Dari yang on top Kita bikin Perusahaannya sendiri Dan saya Diamanatkan Alhamdulillah Menjadi CEO Dari Social Connect Ini yang akan Kita announce Beberapa Waktu ke depan Dan ini contoh Bagaimana kita Melakukan publikasi Terhadap Social Connect Ini So Buat teman-teman Terakhir dari saya Next Bahwa Orang yang cepat Beradaptasi Bisa dipastikan Bisa bertahan Di kondisi apapun Bertahan Tetapi orang yang Selalu mikirkan Inovasi Bukan hanya bertahan Tapi memiliki peluang Besar untuk menjadi Pemenang Tapi terakhir Dibutuhkan Kolaborasi yang Luar biasa Dengan Orang lain Dengan pihak Lain Untuk membuat Dampak yang Jauh lebih besar Lagi Nah itu aja Teman-teman Yang bisa saya share Dan kita Open to discuss ya Saya kembaliin Ke Mbak Lydia Oke Baik Terima kasih Mas Riki Wah Hebat sih Mas Ternyata Dari Apa ya Dari setiap kegiatan Aktivitas Maupun webinar yang dilakukan Oleh yang ontop Itu pasti ada Istilahnya Analisa Analisa Tersendirinya Sebelumnya Sebenarnya Saya ada pertanyaan Untuk mas Tapi Saya kembali mengingatkan Buat rekan-rekan semua Yang mau bertanya Bisa langsung ketik aja Di kolom chat Karena kita open discuss ya Mas Riki Jadi Bebas seterah Mau tanyakan apapun Yang mungkin Karena menurutku ya Bahasan kali ini Benar-benar sangat valid Dengan dunia kita sekarang Nah Mas Aku mau bertanya nih Gimana sih Tips and trick Atau mungkin Apa ya Step-step Untuk menganalisa Yang baik Karena Memang Enggak bisa dipungkiri ya Ketika kita melakukan webinar Atau mungkin kita Bekerja sama dengan Perusahaan atau orang lain Kan kita harus Lihat target audiens Kita harus lihat Aplikasi apa Mungkin Atau media apa Dan bahkan sampai Ngelihat grafisnya ya Kalau desainer gitu Yang ingin di-deliver Seperti apa Ada gak Step atau tips and trick Dari Mas Riki Gimana sih Supaya analisa kita tuh Tajam Tepat Dan akurat Oke Ini pertanyaan Bagus banget sih Jadi gini Beruntungnya ya Jadi beruntungnya Yang Montep Memang sudah punya Masa yang cukup banyak Dan itu di sosial media Baik itu di Twitter Di Facebook Di Instagram Dan sebelum kita Melakukan Perdana tadi Yang mengenai webinar Kita melakukan Semacam survei di sosial media Kan teman-teman tahu ya Di sosial media bisa survei Bisa Bisa voting Dan lain-lain Jadi kita nanya dulu ke mereka Sebelum kita bikin Hari apa Kita bikin tema apa Pembicaranya siapa Kita melakukan survei dulu Contoh Kayak gini Hi Yoters Yoters itu membernya Yang Montep ya Kalau kamu ikutan Webinar Kamu lebih nyaman Menggunakan platform Apa sih Misalnya Zoom Facebook Nah kita lihat Hasilnya Ternyata yang paling banyak Itu adalah Youtube Terus yang kedua Ditanya lagi Karena misalnya Webinar itu dilakukan Teman-teman Lebih Comfort Apakah weekdays Atau weekend Ada lagi Pindah ke weekend Hasilnya weekend Terus Kalau jam Enaknya pagi Apa sore Terus dijawab lagi Sore Nah hasil data Yang kita lakukan Survei itu Itu yang kita Kita ambil Akhirnya kita putuskan Oke Rik Hari Sabtu Jam 4 sore Gitu Tema yang Mereka pengenin Adalah tema yang sekian Kita Lakukan Uji coba Bener gak Ternyata bener tuh Jadi hasil survei Kita eksekusi Kita evaluasi Ternyata hasilnya bagus Jadi balik lagi Sebenarnya kita mikirin Kita punya database Sebaik apa Untuk bisa kita Jadikan data Balik lagi Big data itu Akan menjadi masa depan ya Makanya Satu email aja Itu ada rupiahnya Saat ini gitu Nama email Nomor handphone aja Kalau diperjual Belikan bisa luar biasa Nah optimalkan data Yang kita milikin Untuk narik data Terus kita jadikan Salah satu strategi Kedepannya Kayak gitu sih Mbak Lydia Terima kasih Mas Riki Ada pertanyaan lagi Dari Mbak Lala Mas Menurut Mas Riki Webinar itu Tingkat efektivitasnya Sebesar Seberapa besar Dibandingkan seminar Atau training offline Cara meningkatkan Efektivitas webinar Gimana sih Mas Oke Mungkin saya ngelihatnya adalah Plus minusnya kali ya Plus minusnya dulu Ketika kita offline Otomatis Jadi gini Saya selalu percaya Bahwa Direct touch Antara Person to person itu Punya pengaruh yang luar biasa Saya dengan Bali dia Belum pernah ketemu sama sekali Misalnya ketemunya Online terus ya Seberapa sering pun kita Melakukan kegiatan Apa namanya Komunikasi secara online Misalnya let's say Dalam sehari Tujuh kali Berbeda ketika kita Melakukan offline Dalam seminggu dua kali Karena banyak hal Kalau offline itu Kita bisa ada jog Kita bisa ada Bisa ada Apa Bridging yang Yang santai Yang gak bisa dilakukan Di online gitu Artinya memang Kemistry itu Ketika di offline Jauh lebih Baik dibanding Di online Terus Yang lain Yang hal lain Plus minusnya adalah Bedanya Kalau offline Kita hanya bisa Injage dengan orang Yang hadir disitu doang Jadi kalau saya Ada yang ditangerang Yang hadir orang Tangerang doang gitu Beda ketika saya Lakukan online Mau dari Tasik Malaya Mau dari Banyuwangi Mau dari Surabaya Itu kita bisa Nge-reach yang jauh Lebih besar Artinya ada Plus minusnya gitu Nah sekarang bagaimana Supaya online Bisa jauh lebih Efektif Gini Kalau kita ngomongin Online Satu-satunya Yang bisa kita Jadikan Alasan Untuk kita bisa Berhasil adalah Make sure Platform Yang digunakan Itu A to Z Clear Pertama adalah Kita ngomongin online Udah ngomongin visual Dari handphone Artinya Jangan sampai Tampilan di dalam Layar Itu membosankan Tidak ada inovasi Kayak tadi Yang tadinya kotak-kotak Jadi ada Ada motifnya Dan lain-lain Terus kedua Jaringan Banyak orang yang Ngeluh Kalau ketika online Itu masalah jaringan Yang drop Dan lain-lain Terus yang ketiga adalah Jangan terlalu banyak Basa-basi Karena online Beda dengan offline Offline itu ketika Basa-basi Kita masih punya waktu Untuk melakukan Transisi Tetapi di online Tidak bisa Semakin banyak kita Melakukan basa-basi Semakin blur orang Semakin tidak fokus Terhadap Materi yang disampaikan Jadi Mendingan to the point Apa yang mau disampaikan Dan secara look Secara visual Contoh misalnya Materi presentasi Saya tadi Minim sekali teks Semuanya by gambar By gambar By gambar Karena orang melihatnya Tidak mau Kayak gini Baca Aduh apa sih materinya Atau dari deket Ngedeketin layar Jadi kalau ngomongin Efektivitas Yang paling penting Adalah visualnya Dan beberapa Konstruksi lainnya Kayak tadi Internet Pencahayaan yang bagus Sound yang bagus Karena itu Bagaimana kita Mendelever suatu konten Dari apa yang kita dengar Dengan apa yang kita lihat Itu Memunyi syarat Jadi kalau ngomongin Untuk efektivitasnya Adalah dari sisi Platformnya Kayak gitu Mbak Alidia Oke Pertanyaan kedua Dari Mbak Lala Dari Traktor Nusantara Bagaimana Cara membuat webinar Yang tidak berkesan Menggurui Terutama jika Pemirsanya Lebih banyak Lebih senior Dengan posisi Yang lebih tinggi Secara Hialaki Organisasi Oke Pertanyaan bagus Dan saya setuju banget Makanya saya Waktu di awal Tadi Sudah melakukan Disclaimer Bahwa apa yang Saya sharingkan Bukan Untuk Di Di adopt A to Z Tetapi yang saya sharingkan Semua based on Experience Saya di yang on top Artinya teman-teman Audience Bisa memilih Oh ini kayaknya cocok juga Ini diadaptasi Di HMC Oh ini kurang pas Karena HMC Culture-nya Tidak seperti yang on top Yang bisa agile Dan lain-lain Artinya memang Kalau kita Pengen terkesan Tidak mengurui Bukan materi Yang disampaikan Bukan teori Artinya Kamu harus Kamu harus Kamu harus Itu teori Tapi yang disampaikan Ada yang kami lakukan Yang kami lakukan Evaluasinya yang kami lakukan Artinya Kita bercerita Tentang experience Jadi berbeda dengan Kamu harus Kalian harus Anda harus Tetapi ini yang kami lakukan Silahkan dipilih Mana yang cocok Mana yang tidak Jadi kalau ngomongin Bagaimana Biar tidak terkesan Mengurui Berceritalah Sesuai dengan Experience-nya Bukan baca buku Lalu disampaikan Lalu Mendikte Harus 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 Kayak gitu Mbak Sebenarnya Bukan jadi Paduk speaker ya Karena diundang aja Jadi kayaknya Begitu Tapi Kalau boleh jujur nih Saya dulu Di PAMA Empat tahun Dari PAMA Empat tahun HSE ya Terus Alhamdulillah Di PAMA pun Kalau ngomongin Apa yang bisa Saya kontribusi Ke PAMA Juga saya Bikin saya happy ya Karena waktu itu Tahun 2008 2009 Apa 2009 2010 Saya lupa Eh 2008 2009 Saya nge-lead PAMA Bontang Untuk pertama kalinya PAMA Bontang Bisa mendapatkan Juara umum Untuk inovasi ya Atau PAMA Internova Award Waktu itu Untuk pertama kalinya PAMA PAMA Bontang Mendapatkan Predikat itu Terus begitu Karir saya Di PAMA Bagus Lanjutlah Di perusahaan Oil and Gas ya Tapi di Apa namanya Rental heavy equipment Di PICO Indonesia Nah setelah itu Saya kurang lebih Tiga tahun Tiga tahun Jadi total di pertambangan Megang HSE itu Tujuh tahun Kalau boleh jujur lagi Ini saya jujur aja Dari pada ini Sebenarnya waktu Selama saya tujuh tahun Kerja di perusahaan Tambang itu Saya bisa dibilang Makanya kalau teman-teman Lihat tadi Bahwa Saya bisa dibilang Paham mengenai investasi Jadi selama tujuh tahun itu Saya bisa Apa ya Membuat Tabungan Selama saya bekerja tujuh tahun Di perusahaan tambang itu Cukup baik Jadi financial Basic Fondasi saya itu Udah cukup baik Jadi saya ngerasa Aduh tujuh tahun Kerja di perusahaan tambang Kerja di luar kota Udah cukup deh Buat saya Saya pengennya Lebih santai aja deh Kedepannya Dan akhirnya Dan akhirnya Begitu saya memutuskan Untuk resign dari perusahaan Sanapun Ketemu dengan Mas Billy aja Di Twitter Waktu itu Jadi kenalan di Twitter Rick lu Udah resign ya Dari perusahaan itu Udah Ngobrol yuk Ngobrol lah Dengan Mas Billy CEO-nya yang on top ya Ngobrol dengan Mas Billy Dan lain-lain Akhirnya Rick Saya berkarya Di perusahaan pertambangan Banyak banget Yang saya alamin Yang saya alamin Yang perlu di-sharing Ke anak muda lainnya Karena yang nantap kan Sifatnya sharing Ke orang lain Ke anak muda Saya ngerasa Ya udah Pak Saya akan sharing Banyak pengalaman Bagaimana saya bisa Seperti ini Berdasarkan pengalaman saya Waktu bekerja di tujuh tahun Di perusahaan Batubara Bedanya apa Waktu kerja di perusahaan Pertambangan Semua SOP udah jelas Jadi kita tinggal ngikutin Sistem aja tuh Kalau mau meeting itu Kayak gimana Meeting yang tepat Kalau mau Ngelakuin kerjaan tuh SOP udah jelas Begitu masuk ke yang on top FYI Teman-teman Saya tuh karyawan ketiga Tahun 2015 Karyawan ketiga Gue bingung Wah gimana nih Kantornya aja Kotak kecil banget gitu Ukuran 3x3 Akhirnya saya bilang ke Mas Billy Mas Billy kasih saya Autority 100% Untuk kembangin yang on top Menjadi perusahaan yang Lebih besar lagi Lebih baik lagi Akhirnya Mas Billy setuju Dan lain-lain Dan saat ini Kalau kita ngomongin holding yang on top Kita ada di 150 orang karyawan Yang on top juga makin terus berkembang Perbedaannya itu Kalau dulu SOP-nya udah siap Saya tinggal bekerja yang bener aja ya Kalau di yang on top Enggak Saya nge-building culture baru Saya nge-building SOP baru Saya nge-building sistem baru Dan saya bekerja untuk milenials Berbeda dengan di PAMA ya Teman saya hampir kebanyakan senior gitu Kalau di yang on top Paling tua saya saat ini 36 tahun Yang lainnya masih 26 25 gitu Perbedaannya saya ke mereka itu beneran Mereka enggak bisa By powering Kalau di PAMA kan saya terkenal galak ya Anyway saya di PAMA terkenal galak Safety yang galak banget ya Kalau di sini enggak bisa Karena mereka milenials Ketika saya marahnya luar biasa Saya keluarin urat sama telunjuk aja Mereka udah bisa resign langsung Jadi ada adaptasi gaya leadership saya Ketika saya di perusahaan tambang Dengan di PAMA Itu saya harus menyesuaikan Jadi saya enggak bisa Pakai gaya saya di perusahaan tambang Dengan pakai gaya saya yang tambang Di perusahaan yang on top Perbedaannya itu aja sih Cara saya nge-lead dan cara saya bekerja Kayak gitu Mbak Lydia Mas Riki Boleh satu pertanyaan enggak bonus Ini pertanyaan dari saya sih Nah kebetulan Jadi kan seperti yang tadi Mas Riki Mas Riki udah sampaikan kan Udah infokan bahwa perbedaan milenials Dengan yang istilahnya Bergaul dengan senior lah ya Ada perbedaan dimana kita harus Men-transfer tutur bahasa Dan segala macam Kebetulan saya juga berkecimpu Di media sosial gitu kan Media sosial yang kita tahu bahwa AMC itu bergerak di bidang Yang istilahnya notabene Customernya itu enggak seperti Yang on top, yang milenial Yang apa ya Social media Aktif di Instagram, Youtube, dan segala macam Nah menurut Mas Riki nih Bagaimana supaya kita bisa Menciptakan branding melalui sosial media Atau apapun yang kita keluarkan dari sosial media itu Bisa tajam dan bisa Sampaikan kepada Rakan-rakan semua di AMC Karena kan enggak semuanya Apalagi customer perusahaan alat berat kan Enggak semuanya Apa istilahnya Di Dembar-dembar kan Memelalui sosial media Nah itu seperti apa Oke saya setuju banget sih Karena banyak Ada beberapa perusahaan Yang memang Bisa dibilang Relate-enggak relate Dengan sosial media ya Artinya Bagaimana bisa Jualan Apa Dumpter Tetapi pakai sosial media Karena yang belinya aja Levelnya bukan Level kita gitu ya Tapi balik lagi Kita Kalau kita ngomongin sosial media Kita udah pasti Udah ngomongin Generasi milenial deh ya Jadi kita jangan terlalu Berekspektasi Bahwa Generasi kolonial Mau Beradaptasi dengan sosial media Karena pertama Memang udah bukan Bukan masanya gitu Nah Tetapi Dijadikan Investasi Sosial media Untuk perusahaan Seperti UT Misalnya Kenapa tetap harus Dimentain Harus dijadikan Investasi Bahwa Memaintain sosial media Sekarang Dengan audiens Pasti anak muda dong Tapi mereka mungkin Saya yakin Nggak mungkin langsung Terkonversi menjadi Klien Nggak mungkin Terkonversi menjadi Partner Karena mereka Sangat muda banget Tetapi kan kita Nggak tahu Ketika mereka lulus kuliah Mereka bekerja Di perusahaan apa Ketika mereka Di perusahaan tersebut Membutuhkan Let's say Alat berat Mereka bisa Speak up Ke atasannya Bahwa Oh ini cocok loh UT Jadi Sosial media Untuk perusahaan-perusahaan Yang tidak relate Secara langsung Dengan anak muda Bisa dijadikan Investasi aja Beda dengan E-commerce ya E-commerce itu Masuk ad sekarang Atau Berikan di sosial media sekarang Mereka minta returnnya Hari itu juga Minggu itu juga Bulan itu juga Berbeda dengan perusahaan Yang memang Secara targetnya Bukan anak muda Tapi balik lagi Ketika misalnya Amc mulai main Di sosial media Dengan konten Yang lebih relevan Dengan anak muda Jadikan aja Itu investasi Karena kita gak tahu Followernya Amc Tiga tahun Lima tahun Kedepan Itu apakah Mereka udah jadi Bos perusahaan Pertambahan Batu bara Dan lain-lain Jadi jadikan aja Itu investasi Jadi jangan Apa namanya Meminta return Of investment Yang directly Atau jangka pendek Dari Kegiatan Sosial media Yang dilakukan Teman-teman AMC Kayak gitu Mbak Alidia Terima kasih Mas Riki Bagus sekali Materinya Dan pemaparan Diskasnya ya Menurutku Sangat-sangat Mengenai Dan sangat Inspiratif sekali Mas Riki Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Untuk waktunya Dan sharingnya Pada hari ini Mas Riki Sehat-sehat terus Sama-sama Mbak Alidia Sampai ketemu lagi ya Dan buat teman-teman HMC Semoga kita semua Diberikan kesehatan Tetap berhenti Dan sampai ketemu Di kesempatan Yang jauh lebih baik Atau secara Tetap muka Terima kasih Terima kasih Mas Riki Sehat-sehat Oke Karena Dua pembicaraan kita Sudah selesai Mengumparkan materinya Sebelumnya Walaupun kita Tidak bisa bertatap Secara langsung Kita tetap ingin Berfoto bersama Jadi rekan-rekan AMC Boleh menyalakan Kameranya Nanti Dibantu tim multimedia Untuk Men-screenshot Lampilan kita Dan membantu Untuk Memberikan Aba-aba Boleh mungkin Bapak Ibu Dinyalakan semua Kameranya Oke Terima kasih Untuk Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Semua Dekat-dekat PIC Komunikasi AMC Sudah meluangkan Waktunya Untuk mengikuti Forum Komunikasi Pada hari ini Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Dan selamat Kepada 10 orang Pemenang Salam sehat Jangan kesehatan Terus Jangan lupa Cuci tangan Pakai masker Tetap produktif Untuk teman-teman Semua yang masih Salam sehat Semangat pagi Kita bisa Luar biasa Sampai ketemu Di Forum Komunikasi Selanjutnya Terima kasih